Salah satu cara untuk bisa memaksimalkan yang namanya pemasaran di media sosial adalah dengan memanfaatkan Omnichannel Tapi saat kita bicara tentang Omnichannel itu akan banyak hal yang kita perlu manage Banyak hal juga yang harus kita lakukan gitu ya Dan sebenarnya ada part yang mungkin bisa sangat bisa membantu kita yaitu yang namanya Social Media Automation Dan sebetulnya di video kali ini kita akan langsung baca tentang hal itu Dan by the way perangkat nama saya Nico dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital teknologi dan digital automation untuk mengembangkan BISMO Dan topik kita sebetulnya bicara tentang sekali lagi Gimana sih sebetulnya Anda bisa memahami tentang yang namanya Social Media Automation Dengan tools yang saya pribadi pakai di Upgraded gitu ya Jadi Anda juga bisa dapat know-how tentang apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan Real life gitu ya Sehingga Anda bisa juga hopefully dapatin manfaat dari apa yang kita bisa bagiin sebetulnya Nah apa yang saya mau bagikan buat Anda hari ini adalah tools yang namanya New Link Di mana New Link ini Anda bisa cek di link ini gitu ya Di go.upgraded.id Slash New Link Di mana New Link ini sebetulnya adalah Boleh saya bilang ya tools seperti kayak umumnya ya Social Media Automate Social Media Manager Atau Management App sebetulnya Di mana dia support ada Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Google, My Business, YouTube Dan juga ada Telegram Which is ini yang kita pakai Sebetulnya gitu ya Dan kenapa kita pakai ini Sebetulnya karena dia nggak cuma Social Media Scheduler dan Management doang Teman-teman Tapi sebetulnya lebih karena dia ada yang namanya Automation Dan Automation yang dimaksud di sini Sebetulnya hal yang boleh saya bilang Itu lebih advance Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang Yang namanya Automation gitu ya Tentu kita pengen aspek yang nggak cuma sekedar Kita posting di Facebook Kemudian otomatis kita posting di semua tempat lain Nggak cuma kayak gitu doang Pasti ada hal-hal lain yang kita bisa juga pakai Yang kita akan sebagai namanya Cross Posting Ada namanya First Comment Automator Jadi ada banyak Boleh dibilang itu resep atau resep yang bisa kita pakai gitu ya Di dalam new link tadi Jadi saya akan pandu Anda langsung aja Untuk melihat secara fiturnya ya Jadi dia ada kayak Content Library Collection Automation Schedule Analytics Juga ada Dan kalau bicara tentang harganya Boleh saya bilang relatif tidak mahal juga gitu ya Ada di 7.5 USD Atau 90 USD Kurang lebih sekitar 1,4 juta per tahun Artinya sebulan cuma sekitar 100 ribu rupiah Uang rupiah gitu ya Dimana Anda bisa manage 1 brand 1 access member Kemudian ada 7 automation 7 collection 7 social channel Yang ada pada 1 underbrand gitu ya Kalau Anda punya akun lain Ya Anda bisa pakai lebih banyak By the way ini kayaknya juga adalah holiday special Jadi saya mungkin salah tanda lihat nanti Mungkin harganya nggak segini juga gitu ya Mungkin harga realnya di 15 USD Teman-teman Atau setara dengan kurang lebih 200 ribu rupiah per bulan Yang boleh saya bilang sih relatif Masih imprah sekali gitu ya 200 ribu sebulan loh ya Jadi Anda bisa pilih bayar monthly bulanan Atau Anda mau bayar yearly tahunan juga Bebas gitu ya Ini cukup banyak Ada banyak yang bisa Anda manfaatkan gitu ya Di sini Anda juga bisa lihat bahwa kita juga memang pengguna Dari new link gitu ya Jadi feature juga Anda bisa lihat nanti cukup banyak Tapi saya pengen panduan ini relatif lebih mudah dan ringkas Dari apa yang kita sendiri gunakan sebetulnya Jadi apa yang kita lakukan adalah tinggal register sendiri gitu ya Anda akan login di account seperti ini Jadi ini akun realnya kita Anda bisa lihat ini plan di Januari 17 Kemudian kita juga udah melakukan banyak sekali schedule gitu ya Kalau Anda bisa lihat ke bawah ini banyak banget kita udah automatis schedule Anda bisa lihat juga di historically berdasarkan calendar view Di sini Anda bisa lihat berdasarkan man-teman Kita udah pakai ini relatif cukup lama juga ya Jadi poin utama yang saya mau sampaikan adalah Ya kita udah pakai ini lama gitu ya Hopefully Anda bisa bayang bahwa ya ini tools-tools yang kita pakai Coba kita lihat ya Ini harusnya sih menuncul semuanya ya Oke jadi poin utamanya adalah Anda bisa lihat bahwa ini kita gunakan Dan Anda bisa melihat ini satu hari kita ada posting sekitar relatif cukup banyak ya Sekitar 6 konten di banyak platform Di sini Anda bisa lihat juga yang sudah terpublish Yang kita gunakan di Newlink juga sudah banyak ya Jadi Anda bisa lihat ini ada 100 postingan Dikali dengan jumlah page-nya ke bawah ya Anda bisa lihat ini Tuh kita punya 43 alaman Berarti sudah ada 4300 postingan Yang kita posting melalui Newlink ya Dimana kadang-kadang itu inside di sini Kadang bisa ada delay dan beberapa kadang ada yang perlu reconnect ulang dan segala macam lain It's okay Kadang-kadang sih paling enak analisanya itu di masing-masing dari media sosialnya gitu ya Yang saya pengen lihat bahwa ini works dan kita udah pakai relatif lama Sampai 4300 postingan kita terakhir ya Nah yang saya pengen pandu Anda adalah Pertama hal yang akan kita lakukan sebetulnya lebih cerah tentang social channel Jadi saat nanti Anda udah trial atau pakai yang namanya Newlink Sebetulnya Anda akan diminta untuk memasukkan semua social channel Di sini kita pakai di update sendiri kita sendiri Pakainya ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada LinkedIn Company Account Ada TikTok Account, ada YouTube Channel, Pinterest Board dan juga GMB Google My Business Which is semua Anda bisa lihat Di sini statusnya adalah aktif Jadi total kita punya kurang lebih 8 channel media yang aktif kita gunakan Dan kita manage semuanya dari Newlink ini gitu ya Dan connecting juga relatif gampang tinggal connect channel Anda pilih channel apa yang mau Anda pakai ya Instagram, Instagram, Twitter, Twitter Masing-masing Anda tinggal manage satu persatu Connectnya satu persatu ya That's it, sesimpel itu Kemudian hal yang kita pengen kemudian kita step kedua yang kita lakukan Adalah mengatur yang namanya collection Di collection Anda bisa Di sini Anda bisa lihat kita punya beberapa collection Di mana collection ini fungsinya adalah kita membagi-bagi ya Apa yang dilakukan oleh Newlink buat kita sebagai social media managernya gitu Jadi sebetulnya saya pribadi Scheduler ya kita sebutnya Ini sangat-sangat akan membantu dan mengefisienkan semua aktivitas kita sih Dalam perjalanannya Maksud yang pertama di sini ada namanya blog RSS Di mana saat saya create collection Kemudian di sini kita bisa pilih social channel apa aja yang mau dipakai Di mana saya posting semua artikel itu di LinkedIn, Twitter, di Facebook, di Gmb, di Pinterest ya Jadi saya mainly pakai 5 channel ini untuk yang namanya RSS RSS itu apa, kemudian nanti saya kasih lihat, saya kasih tau ya RSS blog ini kalau misalnya saya edit ini adalah kita punya artikel website ya Di mana artikel website kita itu fungsi utamanya adalah blog yang kita tulis di dalam artikel di website kita yaitu upgrade.id Itu saat dia publish satu artikel maka dia akan otomatis mengatur jam postingan itu ke setiap channel ini Dengan posting time yang boleh dibilang yang kita atur Di sini saya ngaturnya adalah hari Senin jam 6 jam 7 gitu ya Ini pagi 6 pagi 7 malam 6 pagi 7 malam 6 pagi 7 malam 6 pagi 7 malam Jadi setiap hari selama satu minggu penuh gitu ya Kita membuat postingan jam 6 pagi dan jam 7 malam Every single day Dan bentuknya karena bentuknya adalah collection Jadi setiap masuk Pantan yang masuk kita posting di new link akan otomatis masuk ke time slotnya masing-masing kayak gitu Oke Cara buat collection juga relatif mudah tinggal create collection Sekali lagi ya pilih channelnya Kayak misalnya saya tadi pakai seperti ini Kemudian di sini adalah misalnya blog post Karena ini saya mau pakai sebagai blog post dulu bukan social media misalnya Diatur mau jam berapa Tadi saya bilang tentang atur jam 6 pagi ya 6 pagi 6 pagi Diklik add Maka masuk hari Senin Kemudian saya masukin lagi misalnya jam 19 Oke Ini nggak bisa karena dipakai collection lainnya Saya klik add Jadi saya nambahin jam 7.01 Kemudian saya ganti lagi hari Selasa dan seterus-seterusnya Kalau sudah Apakah postingan ini mau dibuat Apa namanya Evergreen Artinya bisa repost ulang lagi Ya kalau misalnya Anda mau boleh Kalau nggak pun dimatikan Oke Kemudian di sini ada metode yang namanya first in first out Yaitu tadi saya bilang Saat postingan kita posting masuk ke dalam collection yang namanya blog post ini Nanti akan otomatis masuk ke schedule terdekat Kalau sekarang misalnya Misal hari ini adalah hari Senin Sekarang adalah jam 11 Maka jam 6 nya udah lewat Maka di postingan nanti masuk ke time schedule yang jam 7 malam Sebaliknya kalau jam 7 malam hari ini udah jam 8 malam udah lewat Berarti yaudah berarti hari Selasa besok jam 6 pagi masuk time slotnya Jadi kurang lebih dia ngatuh sendiri Jadi kita nggak perlu pusing Yang penting kita mau pokoknya Hari apa jam berapa otomatis di posting kayak gitu Jadi modelnya seperti itu ya Kemudian di sini blog RSS Saya juga ada social media quotes Jadi kategorisasi yang lain ya Quotes kita hanya upload di twitter dan di LinkedIn Jadi kalau mungkin anda lihat Mungkin kayak gini ya Anda bisa lihat bahwa Oh sorry ya Nggak tanpa titik ya Nah di sini anda lihat Quotes nya kita Itu bentuknya seperti ini Dan ya ini otomatis semua ya Di sini anda bisa lihat nih Otomatis di posting Termasuk vertikal-vertikal video Termasuk artikel-artikel seperti ini Jadi ini kalau di klik Otomatis lari ke dalam Websitenya si upgraded Jadi ini sangat-sangat membantu ya Buat kita Jadi tinggal posting Otomatis masuk ke dalam scheduler Kemudian Ya masuk ke dalam sini Dia akan QE sendiri Di sini kan ada kelihatan 83 postingan Sudah terposting Yang di sini 500 Ada 100 yang masih dalam QE atau antrian sebetulnya Di GMB kita nggak ngatur postingan Kenapa? Karena udah masuk di dalam RSS block yang pertama Jadi ini sebetulnya nggak kepake ya Jadi pernah dipake testing aja Tapi kita pake sebenernya di RSS block yang pertama Vertikal video di sini Juga bisa diatur nantinya Tinggal di upload aja Di sini kita vertikal video uploadnya di Facebook Di Twitter Di linkin sama di YouTube shop Ya Jadi kurang lebih Collection bentuknya seperti itu Jadi saat kita udah buat kayak gini Biasanya anda tinggal klik create post Nah anda mau buat apa nih Masuk ke dalam koleksi yang mana Mau social media quotes Mau ya RSS block Kalau ini kan biasanya otomatis ya Kemudian ada social media quotes misalnya Ada yang vertical videos Nah di sini juga Yang saya senang dan menurutnya Dia memberikan yang namanya Time character limits Ya di bawah ini Dimana character limit ini Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube Tentu akan bervariasi Dan karena ada variasi itu Maka akan sangat membantu sekali Buat kita untuk mengetahui nih Tampilannya nanti seperti apa nih Di masing-masing tempat Di sini saya coba Ngambil foto random aja ya Let's say saya pake Sorry saya pake Post dengan ini aja Sorry content folder Oke Nah misalnya saya akan pake Contoh Ini karena Sorry ini bukan vertical video Saya coba pake yang social media quotes dulu Di sini saya misalnya mau nambahkan ke Facebook Misalnya ke Instagram Juga ke Saya gak tau ya YouTube Bisa apa gak YouTube gak bisa ya YouTube misalnya saya masukkan dulu Contoh ya Kemudian di sini saya masukkan image Image Jadi image kita bisa masukkan seperti ini ya Event bug sekalipun ya Dapatnya nanti perlu ngerapiin ya Ini carousel yang dulu Jadi kita bisa buat Post-post foto kayak gini Anda bisa lihat bahwa tampilannya kurang lebih nanti akan jadi seperti ini ya Jadi kalo di Instagram pastinya jadi carousel Kalo di Facebook itu akan jadi foto seperti ini Foto Foto yang sifatnya formatnya lebih ke ini ya Ya kita gak Ya kayak gini ya Intinya lebih gak Gak yang bentuknya seperti carousel Karena kan carousel cuma ada feature di Instagram ya Jadi ya Setiap platform akan beda-beda Bentuknya Di sini juga sama ya Di YouTube kayaknya cuma bisa satu foto Which is yang paling pertama pasti Nah mengatur urutannya juga Tinggal naik turun segala macem ya Itu yang bisa kita atur Nah Hal yang juga menarik buat saya adalah Di bagian sini seperti ini Saya coba akan kurangin dulu Biar gak terlalu padat ke bawah Jadi Anda bisa lihat bahwa ini lebih mudah ya Kemudian hal yang saya suka di sini adalah sebetulnya title Dimana title ini hanya kepake di Pinterest, di YouTube, TikTok images, dan Facebook videos Terus dia bilang Maksudnya apa? Karena title itu munculnya di bagian bawah kadangkala gitu ya Dan title itu kalau di YouTube Bagian community juga ada di bagian title Jadi title itu kadangkala muncul di beberapa Jadi itu kenapa title itu perlu diisi ya Hal yang saya suka selain dari title itu teman-teman adalah AI yang include atau built-in di dalam new link Dimana caption di sini Anda bisa tulis menggunakan namanya AI Assistant AI Assistant Di sini ada kredit yang Anda bisa pake gitu ya Kemudian di sini Anda bisa ketik aja prom misalnya gitu ya Jadi di sini dia bilang enter character gitu ya Misalnya cara Karena ini adalah Postingan ini ya Cara Menghidupkan akun Instagram Oke misalnya seperti ini Saya akan klik Assistant Kemudian saya klik Prom Dan di sini Anda bisa lihat nanti Nanti dia akan otomatis merubah si caption ini sendiri sih Di dalam caption agar bisa membantu kita untuk memberikan rekomendasi caption yang baik seperti apa Termasuk mengenerate hashtag-hashtag tertentu Di sini juga ada feature banyak ya seperti kayak Hashtag manager Ini membantu kita buat Kalau kita punya hashtag-hashtag yang sifatnya itu itu-itu aja Atau misalnya hashtag list Itu akan bisa dipake juga sebetulnya Nah di sini Anda bisa lihat bahwa new link akan membantu kita untuk Membuat ini ya Captionnya tadi agar lebih panjang Jadi seperti yang Anda lihat nih Bisa jauh lebih panjang Lebih deskriptif Ya tentunya menyesuaikan lagi ya Prom apa yang Anda gunakan tadi Misalnya sampai sini saya misalnya mau pake gitu ya Kemudian saya tahu bahwa di sini belum ada hashtag Anda juga bisa minta hashtag Generate hashtag juga boleh Jadi biarkan AI nya buat hashtag Nah ini hashtag juga udah Dibuatin Kalau misalnya Anda mau pake hashtag manager Juga bisa Anda bisa generate hashtag sama Ya atau Anda pake hashtag-hashtag yang boleh Anda bilang Anda udah buat sendiri Ini saya udah buat sebelumnya Jadi saya bisa buat create hashtag group Nah Hashtag group apa gitu ya Group A Nah ini hashtag-hashtag apa aja yang mau Anda pake Seperti itu Jadi basically Anda bisa buat hashtag manager Direction Anda Kita jarang pake gitu ya Emoji udah otomatis built in Anda bisa pake Tambahin untuk tambahin di dalam caption Which is membantu juga Kalau memang Anda gak perlu pake repot copy paste dan segala macem Yang lainnya Kemudian kalau captionnya terlalu panjang kayak gini Anda bisa memanage semuanya Dari new link Jadi mau twitter nya jadiin threads gitu ya Ataupun misalnya Mau dibuat follow up comment Ini juga kadang kepake ya Atau misalnya collaborator Kalau di instagram Anda bisa buat 3 account otomatis Jadi kalau kita lihat di instagram Seperti ini Misalnya saya akan buat collaborator nya Seperti ini ya Jadi saya bisa buat collaborator Misalnya ya Anda bisa buat 3 lagi Seperti itu Kemudian Anda juga mau post ini ke story otomatis Juga bisa Kemudian youtube text Kalau Anda mau nambahkan secara internal Juga bisa Anda pake Tapi kalau ini bukan video sih Biasanya kita gak pake ya Kemudian playlist Biasanya Anda bisa juga pilih playlist Tapi ini karena sekali lagi bukan video Tinggal refresh ya Ini ngambil Dia akan menarik Playlist yang ada di dalam channel youtube kita Di case saya saya gak pake ya Kemudian alt text Kalau memang Anda mau mendeskripsikan media dengan alt text Jadi sangat 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 komprensif banget Sangat detail sekali gitu ya Feature yang ada di dalam built in Walaupun dia cross channel Nah yang menarik itu di bagian sini sebetulnya Gak cuman sekedar posting saja New link itu punya automation Yang tools atau robot gitu ya Yang kita bisa send follow up comment Itu setelah dia comment Maka disini kita bisa buat yang namanya Ya comment gitu ya Misalnya disini ya Misalnya ya Tuliskan pertanyaanmu Misalnya kayak gini ya Kemudian saya misalnya mau buat dalam bentuk Make it engaging misalnya Jadi walaupun kita menggunakan bahasa Indonesia AI ini juga bisa Kadangkala bisa baca kayak gitu ya Anda bisa bantu Nah kayak gini Anda bisa lihat Anda bisa lihat bahwa ini bisa membantu juga Gak question Nah ini biasanya kalau kadangkala ya Dia gak terlalu bagus Responnya seperti ini Ya maka kita bisa buat dalam bentuk Ini pertanyaan gitu ya Tulis di bawah ini gitu ya Misalnya kayak gitu Sangat menunggu Apa yang Anda dapatkan Dari Konten ini Misalnya kayak gitu ya Misalnya kayak gitu ya Jadi icon icon Anda tetap bisa Buat Ya drop Comment below Misalnya kayak gitu Dan ini adalah Comment yang otomatis Akan diatur oleh Simuling Dari akun kita Kepada setiap postingan kita Dengan kondisi Disini kita bisa pakai yang namanya Delay Itu berapa Menit setelahnya Biasanya misalnya Setelah 3 menit Setelah Postingannya diposting Atau misalnya Kondisinya adalah Ada 100 likes Yang kita dapatkan Atau ada 100 comment Yang kita dapatkan Dalam sebuah postingan Artinya Comment ini Hanya akan Jalan saat Dia memiliki Kriteria tertentu Jadi Anda bisa Bayangin ya Walaupun Enggak cuma sekedar Comment seperti ini Bisa dibuat Tapi juga berdasarkan Kondisi-kondisi tertentu Yang mana Sekali lagi Ini akan sangat-sangat Mengurangi Proses Ya kita sendiri Untuk memaksimalkan Sebuah konten penawaran Hal ini Biasanya Anda bisa Memunculin Kayak like Misalnya saat Sudah dapat 100 likes Maka kita akan Drop link Yang bisa mereka Download tertentu Dan segala macam yang lain Ya itu juga bisa Diotomatisasi Jadi gak harus nungguin Bener-bener kita bolak-balik Melihatin udah berapa comment Udah berapa like Segala macam Jadi Automation Sekali lagi Sangat-sangat akan membantu Retweet Kadang-kalanya juga Bisa Anda pakai juga Walaupun saya sendiri sih Agak jarang pakai ya Tweet Sebuah postingan Ini hanya berlaku di Twitter Kemudian Quotes Kadang-kalanya juga bisa membantu Untuk Nge-link ke pertama Dan ini kayaknya Cuma di Twitter Berlakunya Kayak gitu ya Jadi ini beberapa Feature Yang ada di dalam Apa namanya Sekali lagi Di dalam New link Terkait dengan post Kemudian kita tinggal Melakukan namanya Add to QE Di add di QE Atau bisa Post now Atau share next Ini juga bisa kita pakai Jadi Anda bisa add to QE Maka dia akan ikut Dalam antrian yang Yang berikutnya Seperti itu ya Berarti feature lain Seperti Short from video Story Trips Itu juga bisa Anda atur ya Jadi Anda bisa Mengatur Berdasarkan polling Ya Polling ini adanya Cuma di Link in Gitu ya Dia cuma bisa di Coba kita lihat ya Jadi disini kadangkan Ada juga Yang beberapa Yang bisa support Oh sorry Poll ini hanya bisa Untuk link in Twitter Telegramnya Jadi selain dari itu Gak bisa Kemudian tweet Itu cuma ada di Twitter Kemudian di story Bisa di Instagram Dan Facebook Kita bisa buat Dalam bentuk Foto maupun video Short from video Udah pasti Yang upload video Tinggal upload video Jadi itu bentuknya adalah Bisa di Reels Bisa di Youtube Bisa di Facebook Reels Bisa juga di Instagram Reels Ya Jadi kurang lebih seperti itu Tinggal sekali lagi di Add to QE Habis itu Beres deh Tinggal masuk ke Collection Akan otomatis Dapat ya Nah Hal lain yang bisa juga kita lakukan Pengatur yang namanya Automation Automation Saya biasa pribadi Melakukan Yang namanya Membuat Otomatisasi comment Di dalam Vertical video Dimana kalau anda Perhatikan di sini Postingan yang kita posting Di sini Nah Seperti ini ya Itu otomatis sudah Updated satu jam yang lalu Dimana dia udah publish ya Kemudian kita klik View Ini untuk menampilin data ya Dan Automation nya sebetulnya Udah jalan juga sih ya Karena di sini anda bisa lihat Last run nya adalah 8 hours Ego Jadi dia udah lihat Cuman ini kayaknya History nya ada di sini ya Nah ini anda bisa lihat Jadi dia akan menuliskan Comment Tuliskan pendapat kamu Di kolom komentar Jadi ini Comment nya seperti ini ya Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar Satu menit setelah Vertical video di posting Baik itu di Facebook Instagram Di Youtube Kayak gitu Jadi Ini kurang lebih ya Bayangan Automation itu seperti apa Kemudian Insights Di sini Lebih pada data-data Yang kita bisa dapatkan ya Baik itu di Facebook Di Instagram Di LinkedIn Ya Walaupun saya pribadi sih Tidak Bener-bener Suka Dengan tampilan seperti ini ya Karena mulut saya agak ribet Saya pakai Tools reporting yang lain Tapi ini lebih pada untuk Activity atau Apa namanya Untuk lebih pada ke Manage Si Ya Omni channel nya sebetulnya Link shortener Kadang-kadang bisa membantu juga Jadi dia bisa dapatin Berapa klik Yang kita dapat Bisa dapat dari desktop Lebih banyak dari mobile Itu juga ada Historically yang kita dapat Hashtag Hashtag Itu yang tadi ya Kita bisa buat dulu kategori Hashtag group yang kita mau buat Dan segala macam yang lainnya Shortcode Ini Kalau anda mau pakai Kustomisasi Jadi menggunakan Bracket day Itu akan otomatis Menyebutkan Hari ini hari apa Gitu ya Kemudian Bracket month Itu menunjukkan bahwa ini Bulan apa Sehingga Robotnya itu bisa Memahami bahwa Oh Saat kita pengen sebutkan Platform apa Gitu misalnya Hai sobat platform Hai sobat Facebook Hai sobat Instagram Itu juga bisa Seperti itu Kemudian Link in bio ini Feature yang Basically Baru ya Jadi saya sendiri juga Belum pernah pakai Ini bawaan yang Free dari new link Bentuknya kurang lebih Seperti ini Which is so far Menurut saya so far so good lah ya Anda bisa pakai juga Seperti ini Belum pakai Kemudian media library Adalah Semua file-file Yang kita milikin Itu bisa di update Di sini Sebetulnya Jadi kurang lebih Itu ya Bayangan tentang Gimana cara kita Memanfaatkan New link Sekali lagi Anda bisa coba Cek di Go.upgraded.id Garis miring Slash new link Untuk cobain toolsnya Sekali lagi Banyak banget Feature yang Boleh saya bilang Sangat membantu sekali Karena Meschedule Semua aktivitas kita Di dalam Upgrade sendiri ya Jadi Nanti kita akan Lebih banyak Explore lagi Tentang feature-feature Yang lainnya Dan Feel free Buat Drop comment di bawah Untuk subscribe kita Di Channel ini Untuk bisa dapatkan Video-video lainnya Terkait dengan Digital Marketing Digital Automation Dan juga Digital Technology Dan itu aja Dari saya Niko Pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video-video yang lain Terima kasih Terima kasih